Ya, laporan arus mudik 2018 yang berada sepanjang jalan raya Ngawi-Madiun, km 5, Ngawi dilaporkan pada Hamin 2 Lebaran, arus saluintas di jalan Ngawi-Madiun relatif normal. Ada sedikit peningkatan kendaraan yang didominasi kendaraan Raja 2. Para pengundi-mudi diharap berhati-hati jika melewati jalur Ngawi-Madiun, dikarenakan pada jalur ini banyak rawan terjadi keselakaan. Apabila pemudik menuju merasa lelah di posko simpatik mudik balik 2018, tepatnya di depan sekolahan SMK Kesehatan BIM Ngawi menyediakan banyak berbagai fasilitas yang ada. Ya, saya disini akan berbicara kepada salah satu panitia dari posko simpatik mudik balik 2018 di SMK Kesehatan BIM. Perkenalkan mbak, dari panitia, kira-kira fasilitas disini yang disediakan apa saja sih? Kami menyediakan rest area, musola, toilet, kami juga menyediakan free wifi gratis. Disini juga disediakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis, terus kami juga menyediakan obat-obatan untuk umum dan peralatan seperti kalau ada keterakan lelumitas yang kecil. Kita juga menyediakan untuk pertolongan ke pusat Masa Dekat juga. Kira-kira nih mbak, disini tuh yang paling banyak itu didominasi pemudik yang wantir kesini maksudnya ya? Itu waktu pagi hari, siang, atau sore, atau malam? Yang banyak itu para pemudik kalau nggak pagi ya malam. Biasanya itu paling rame pagi kalau malam. Yaudah, kira-kira nih pembukaan untuk rest area ini atau posko simpatik mudik balik ini, kira-kira sampai hari apa? Yang untuk mudik kita buka tanggal 12, 13 sampai 14. Yang arus balik kita tanggal 17 sampai tanggal 19. Pesan-pesan bagi para pemudik, tetap berhati-hati dalam berkendara selama perjalanan. Apabila lelah atau ngantuk, segera mampir ke rest area terdekat. Cek kendaraan sebelum berpergian atau melaksanakan perjalanan, patuhnya rambu lalu intas yang ada, supaya tidak terjadi kecelakaan. Semoga selamat sampai tujuan. Keluarga menanti di rumah. Apabila lelah, bangkit jadi orang-orang!